Seruling perak sepasang walet jilid 23 tamat. Dengan sepasang metu membara Chiyok Gyok Yien tetap melangkah maju selangkah demi selangkah. Sekonyong-konyong terdengar lagi suara bentakan mengguntur. Bocah, ilmu Tut Goan Kang, emu menghilangkan kesadaran, cepat tejamkan metu bersemedi suara bentakan itu membuat Chiyok Gyok Yien tersentak sadar. Dia tidak tahu siapa yang membentak, juga tidak tahu bagaimana lihainya ilmu Tut Goan Kang. Dia segera duduk bersilah di tanah sambil memejamkan matanya lalu menghimpun hawa murninya untuk melawan ilmu tersebut. Perlahan-perlahan pikiran menjadi jernih, hatinya tenang dan kesadarannya pun mulai pulih. Di saat bersamaan terdengar, suara memecahkan keheningan. Tiantai Sian Cheng, lebih baik kau ikut pergi, kau pasti akan merasa senang dan puas. Tiantai Sian Cheng yang telah gagal menaklukan Chiyok Gyok Yien, memang sudah hamat gusar. Kini mendengar perkataan itu tentunya seperti api tersiram bensin. Penjahat cabul, kau memang ingin cari mampus. Biar aku menyempurnakanmu bentaknya sengit. Mendadak dan menyerang orang yang baru muncul itu dengan dasyat. Siapa orang yang baru muncul itu? Ternyata adalah Pek Hoa Tiap. Begitu melihat serangan yang dilancarkan Tiantai Sian Cheng, dia sudah tahu bahwa itu merupakan ilmu pukulan yang mengandung tenaga lunak, tidak boleh dilawan dengan tenaga keras. Oleh karena itu Pek Hoa Tiap langsung berkelit, bahkan sekaligus balas menyerang. Angin pukulannya menderu-deru, menerjang ke arah bagian yang mematikan di badan Tiantai Sian Cheng. Tiantai Sian Cheng mengelak serangan itu, kemudian balas menyerang lagi sehingga terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit. Sementara kesadaran Tsok Giok Yeen telah pulih. Dia memang tidak terkesan baik terhadap Pek Hoa Tiap maupun Tiantai Sian Cheng, maka ingin menunggu mereka berdua kelelahan, baru turun tangan menghabisi kedua orang tersebut. Namun mendadak dia teringat satu hal yang amat penting, yaitu potongan kain yang telah hilang membuat hatinya tersentak. Karena itu dia langsung melesat pergi, kemudian berseru. Siluman Tiantai, aku masih punya urusan lain, mohon pamit dulu kini Tsok Giok Yeen terus memikirkan potongan kain yang hilang itu, maka ketika melesat, dia pun memperhatikan tempat-tempat yang dilaluinya. Mendadak dia melihat sosok bayangan berkelebat di depan, kemudian menghilang. Hati Tsok Giok Yeen tergerak dan membatin bentuk bayangan itu. Rasanya ku kenal. Apakah Tsok Giok Yeen segera mengerahkan ginkang melesat laksana kilat ke depan? Akan tetapi setibanya di depan sana dia tidak melihat bayangan apapun. Tsok Giok Yeen melesat lagi ke depan, namun tetap tiada hasilnya, tidak tampak lagi bayangan tadi. Dia berhenti di tempat tinggi lalu memandang ke sana kemari sambil termenung. Ternyata dia mencurigai bayangan orang itu adalah orang yang mencuri potongan kainnya. Kalau orang itu kabur, entah harus kemana mencarinya? Di saat dia sedang termenung mendadak terdengar suara plak-plak membuat hatinya tersentak kaget. Suara itu kedengarannya dari belakang puncak. Tsok Giok Yeen segera membalikan badannya lalu melesat ke arah suara. Setibanya di tempat itu, dia melihat sebuah rimba dan tampak dua orang sedang bertarung sengit. Kedua orang itu adalah Heng Tiang Cheng dan orang berpakaian abu-abu memakai kain penutup muka. Berdasarkan kepandayan Heng Tiang Cheng, bertarung seimbang dengan orang itu, dapat dibayangkan betapa tingginya kepandayan orang tersebut. Tsok Giok Yeen bersiul panjang, lalu menggunakan jurus Tiang Hang Me Te, pelangi panjang merosot ke bumi, melesat ke arah pertarungan. Kemudian dengan jurus Chun Yun Kat Yeu, awan terbang di angkasa, dia menotok jalan Tiang Coan Hiat di bagian belakang orang berpakaian abu-abu. Orang berpakaian abu-abu itu sedang melayani Heng Tiang Cheng, maka keadaannya telah lelah sekali. Kini dia melihat Tsok Giok Yeen campur tangan menyerangnya, maka membuat hatinya menjadi gugup. Justru karena itulah dia menjadi nekat. Lohu akan mengadu nyawa denganmu bentaknya gusar. Sepasang tangannya bergerak cepat bagaikan sepasang sayap burung Raja Wali, menyerang Heng Tiang Cheng dan Tsok Giok Yeen. Serangannya memang amat lihai dan dasyat, namun sudah tidak begitu mengandung tenaga. Itu tidak terlepas dari metel Heng Tiang Cheng, maka dia segera berseru pada Tsok Giok Yeen. Adik, cepat bunuh dia kemudian dia menatap orang berpakaian abu-abu. Tok Ling Siu, sinaga beracun, kalau kau tahu diri, cepat kembalikan barang yang kau curi itu. Kalau tidak, bentaknya. Ucapan Heng Tiang Cheng belum selesai, Tok Ling Siu sudah menghardik sengit. Wanita siluman, kalaupun hari ini aku binasa, kalian berdua tetap akan mati secara mengenaskan pula setelah menghardik, mendadak dia melesat pergi. Akan tetapi Heng Tiang Cheng dan Tsok Giok Yeen sudah menduga akan hal tersebut, maka mereka berdua mendengus dingin, kemudian melancarkan pukulan serentak ke arah Tok Ling Siu yang berusaha kabur. Boom! Boom! Tampak batu-batu kecil di tempat itu beterbangan tersambar angin pukulan yang dilancarkan Heng Tiang Cheng dan Tsok Giok Yeen. Di saat bersamaan terdengar pula suara jeritan. A-a-a-a-ah Tok Ling Siu terpental tiga depa dengan mulut menyemburkan darah segar kemudian roboh dan nyawanya melayang seketika. Adik, cepat gelah ledah kata Heng Tiang Cheng. Tsok Giok Yeen langsung melesat ke arah mayat itu, lalu menggeledahnya. Dia berhasil menemukan potongan kain di dalam saku baju Tok Ling Siu. Kakak, aku amat berterima kasih padamu. Tak diduga di tempat ini aku berjumpa denganmu, katanya terharu. Adik, kini bukan saatnya kau berterima kasih pada kakak. Cepat ikut kakak kesana Heng Tiang Cheng melesat ke dalam rimba. Tsok Giok Yeen. Segera mengikutinya dari belakang. Mereka berdua terus melesat, tak lama sampailah di sebuah lembah. Heng Tiang Cheng berhenti lain menghela nafas panjang. Adik, untung dalam waktu singkat kau berhasil menemukan kembali barang yang hilang itu. Kalau jatuh ke tangan perkumpulan Seng Yen Huan, akibatnya sungguh tak dapat dibayangkan dia menengok kesana kemari. Tempat ini amat sepi dan tidak ada orang. Alangkah baiknya kau keluarkan potongan kain itu, agar kakak dapat membantumu mengungkap rahasianya itu. Tsok Giok Yeen segera mengeluarkan potongan kain itu. Kemudian mereka berdua duduk di atas sebuah batu besar sambil memperhatikan potongan kain tersebut. Ternyata pada potongan kain itu telah muncul sebuah gambar pemandangan, yang terdapat puncak gunung, lembah dan air terjun meluncur ke sebuah sungai. Setelah melihat gambar pemandangan itu, Heng Tian Cheng dan Tsok Giok Yeen terus berpikir dengan kening berkerut-kerut. Berselang beberapa saat tampak sepasang metu Tsok Giok Yeen berbinar-binar. Kakak, aku pikir seruling parak disembunyikan di tempat itu. Namun aku tidak tahu di mana letak gunung itu. Pengetahuan kakak lebih luas, Mungkin mengenali gunung itu, Heng Tian Cheng menengadahkan kepalanya. Kelihatannya dia sedang berpikir keras. Beberapa saat kemudian dia bergumam. Apakah? Hah? Jangan-jangan Liong Kang, Sungai Naga Tsok Giok Yeen tidak paham akan gumaman Heng Tian Cheng, Kakak, di mana pemandangan itu? Cepat beritahukan ku Heng Tian Cheng tersenyum. Pemandangan itu sepertinya berada di Tebing Ching Ling, tapi saat ini kakak belum berani memastikannya, harus ke sana menyelidikinya. Tsok Giok Yeen yang ingin segera memperoleh seruling perak, agar dapat belajar ilmu silat tertinggi, demi membasmi para iblis dan siluman. Maka dia langsung mengajak Heng Tian Cheng ke Tebing Ching Ling Ling. Heng Tian Cheng menurut. Kemudian mereka berdua segera berangkat. Di tengah jalan mereka membeli dua ekor kuda, setelah itu barulah melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Petang hari ini mereka berdua sudah tiba di kaki gunung. Di kaki gunung tersebut terdapat sebuah kota kecil. Walau cuma terdiri dari ratusan rumah, tapi kota kecil itu amat ramai. Heng Tian Cheng dan Tsok Giok Yeen singgah di kota kecil itu untuk membeli sedikit makanan kering, lalu melanjutkan perjalanan memasuki gunung itu. Bukan main indahnya panorama di tempat itu. Namun mereka berdua sama sekali tidak menikmatinya. Berselang beberapa saat mereka berdua berhenti di atas sebuah tebing, kemudian memperhatikan pemandangan di sekitar tebing itu. Mendadak mat mereka terbelalak, ternyata melihat pemandangan yang persis seperti gambar pemandangan dalam potongan kain itu. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Tsok Giok Yeen. Dia langsung bersiul panjang sekaligus meluncur ke bawah menggunakan jurus Han Ohu Akasui, burung gagak melintas air. Sungguh indah gerakannya. Heng Tian Cheng yang sudah berpengalaman khawatir di tempat seruling perak itu terdapat binatang beracun. Karena itu dia pun ikut meluncur ke bawah. Mendadak rimba bambu di depannya tampak bergoyang-goyang dan terdengar suara hembusan angin yang menderu-deru. Menyaksikan itu, Heng Tian Cheng segera berseru. Adik, hati-hati di saat bersamaan terlihat seekor kebuang meluncur keluar dari dalam rimba bambu. Mulut binatang berbisa itu menyemburkan bisa, sehingga menimbulkan suara mendesis-desis. Bukan main terkejutnya Tsok Giok Yeen? Dia bergerak cepat mencelat ke belakang, kemudian melayang turun di samping Heng Tian Cheng. Setelah itu barulah dia memandang ke arah binatang berbisa itu dan seketika terbelalak. Ternyata, kelabang beracun itu panjangnya hampir satu depa. Sepasang matanya memerah, sedangkan ekornya menghempas ke sana kemari, membuat batu di sekitarnya menjadi hancur berhamburan kemana-mana. Di saat bersamaan timbul, suatu pikiran dalam benak Tsok Giok Yeen. Dia segera memungut sebuah batu kecil, lalu disambit ke arah metu kiri kelulang berbisa itu. Sambitan Tsok Giok Yeen jitu mengenai sasaran sehingga metu kiri kelulang berbisa itu terluka. Sudah barang tentu binatang berbisa tersebut mengamuk hebat. Namun Tsok Giok Yeen bergerak cepat, menyambit lagi dengan sebuah batu kecil ke arah metu kanan kelulang berbisa itu. Cez! Tepat mengenai sasaran. Kini sepasang metu kelulang berbisa itu telah buta. Hal itu justru membuat binatang berbisa itu mengamuk lebih hebat. Ekornya terus menghempas ke sana kemari menghancurkan batu di sekitarnya, bahkan mulutnya terus menyemburkan uap amat berbisa. Bersamaan itu Heng Tian Cheng cepat-cepat menarik Tsok Giok Yeen untuk menyingkir ke sebuah batu besar. Berselang beberapa saat barulah kelulang berbisa itu diam tak bergerak lagi. Saat ini hari pun sudah mulai gelap. Heng Tian Cheng menarik Tsok Giok Yeen keluar dari balik batu besar itu, lalu duduk di atas sebuah batu hijau. Mereka berdua mulai menyantap makanan kering, sambil memperhatikan tempat tersebut. Kakak, pemandangan di sini memang tidak berbeda dengan pemandangan yang ada di potongan kain. Tapi berada di mana seruling perak itu, tiada penjelasan dalam gambar itu. Kita harus mencari ke mama Tsok Giok Yeen terus menatap Heng Tian Cheng, kelihatannya sangat mengharapkan jawaban positif dari wanita itu. Heng Tian Cheng balas menatapnya, lalu tersenyum seraya berkata, Adik, kau cerdas selamanya, tapi tidak cermat sesaat. Coba lihat, sekarang waktunya kakak memberitahukan padamu sabarlah. Jawaban Heng Tian Cheng itu sungguh membingungkan Tsok Giok Yeen. Dia sama sekali tidak paham akan ucapan wanita itu. Akan tetapi berselang sesaat dia telah memahami suatu hal maka seketika dia tertawa gelap, kemudian berkata, Kakak sungguh hebat. Setiap perkataan kakak mengandung misteri. Kalau adikmu yang bodoh ini tidak memiliki sedikit kecerdasan, pasti terkecoh oleh ucapan kakak, mereka berdua tertawa-tawa. Tak terasa Seng rembulan sudah bergantung di langit, memancarkan cahayanya yang cukup terang. Mendadak Heng Tian Cheng menunjuk keseberang, ke arah sebuah batu besar, adik, lihat apa itu katanya. Tsok Giok Yeen segera memandang ke arah yang ditunjuk Heng Tian Cheng. Tampak dinding tebing di sana gemerlapan tertimpa cahaya rembulan. Bukan main girangnya hati Tsok Giok Yeen. Tanpa mengucapkan apapun dia langsung menarik Heng Tian Cheng. Mereka berdua melesat ke arah seberang dan tak lama tiba di tempat tersebut. Dinding tebing yang gemerlapan itu tingginya hampir lima dipa. Tsok Giok Yeen terus menatap dinding tebing itu, namun tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Maka dia segera menoleh ke belakang seraya berkata pada Heng Tian Cheng. Kakak melindungiku dari bawah, aku seorang diri akan memeriksa ke atas Heng Tian Cheng berpikir sejenak. Apalah yang dikatakan Tsok Giok Yeen memang masuk akal, maka dia manggut-manggut seraya berpesan, adik harus hati-hati, jangan bertindak ceroboh Tsok Giok Yeen mengangguk, kemudian mencelat ke atas. Kebetulan di dinding tebing itu terdapat batu yang agak menonjol keluar, pas untuk Tsok Giok Yeen menaruh sepasang kakinya. Dia mulai memeriksa dinding tebing itu, namun tidak menemukan keganjilan apapun. Tentunya membuat Tsok Giok Yeen amat penasaran, lalu tangannya mengetuk dinding tebing itu beberapa kali. Mendadak wajah Tsok Giok Yeen tampak berseri dan dia segera mengerahkan W.E. Kangnya meneka dinding tebing itu. Kreek! Tampak dinding tebing itu terbuka sedikit. Dengan hati berdebar-debar tegang Tsok Giok Yeen menjulurkan tangannya ke dalam lubang itu. Ujung jarinya merabah sebuah kotak. Tsok Giok Yeen cepat-cepat mengerahkan tenaga untuk menarik kotak itu. Setelah kotak itu tertarik keluar, lubang itu tertutup kembali seperti semula. Tsok Giok Yeen meloncat turun dengan wajah cerah ceria. Begitu sampai di bawah, Heng Tian Cheng menyambutnya dengan penuh kegirangan. Mereka berdua memperhatikan kotak panjang itu, kemudian Tsok Giok Yeen membukanya. Kotak itu berisi seruling perak yang memancarkan cahaya menyilaukan mata. Setelah melihat seruling perak tersebut Heng Tian Cheng berkata, Adik, kini seruling perak sudah berada di tanganmu. Kita jangan lama-lama di sini, harus segera berangkat ke jurang maut menemui wanita aneh, kemudian menyatukan kitab cucian dengan seruling perak agar adik dapat belajar ilmu silat tertinggi, apa yang kakak katakan memang benar. Tapi jurang itu amat dalam, kakak tidak bisa turun ke bawah. Lagi pula wanita aneh di dalam jurang itu tidak menghendaki kehadiran orang ketiga di tempatnya, Heng Tian Cheng tersenyum seraya berkata, Adik bodoh, kakak cuma mengantarmu sampai di situ, tidak bilang mau ikut turun ke bawah kan wajah Tsok Giok Yeen kemerah-merahan, kakak, mari kita berangkat ajaknya. Heng Tian Cheng mengangguk, kemudian mereka berdua meninggalkan tempat itu menuju jurang maut. Belasan hari. Kemudian, di suatu tempat yang amat sepi dekat jurang maut terlihat dua orang duduk berdampingan. Siapa kedua orang itu? Tidak lain adalah Tsok Giok Yeen dan Heng Tian Cheng. Mereka berdua saling menatap dengan mesra, bahkan kelihatan enggan berpisah. Di saat bersamaan mendadak terdengar suara pertarungan dan cacian di dalam sebuah lembah. Suara itu makin lama makin dekat, tentunya membuat hati mereka berdua tersentak. Mereka berdua cepat-cepat bangkit berdiri. Sementara suara pertarungan dan bentakan itu semakin mendekat. Selaka seru Tsok Giok Yeen. Mendadak dia melesat ke dalam lembah itu. Heng Tian Cheng tertegun namun kemudian melesat mengikuti Tsok Giok Yeen. Tak lama kemudian mereka berdua sudah memasuki lembah itu. Di sebidang tanah kosong tampak belasan bayangan orang berdiri. Setelah menegasi belasan orang itu, seketika wajah Tsok Giok Yeen tersirat hawa membunuh dan darahnya terasa bergolak-golak. Ternyata belasan orang itu adalah para anggota perkumpulan Seng Yen Hwee yang berkepandayan tinggi. Mereka mengetungsi bongkok arak dan pengemis tua T.H.K. Di antara para anggota perkumpulan Seng Yen Hwee itu terdapat dua orang tua memakai kain penutup muka. Telapak tangan mereka menempel pada punggung dua anak gadis, yang tidak lain adalah Sehiong Yang dan Ie Ling Ling. Terdengar Siobin Sanjin tertawa terkekeh-kekeh lalu berkata, Pengemis tua, kalau kau tahu diri, cepat ikut Lohu ke markas. Aku jamin sehelai rambutmu pun tidak akan terganggu. Tapi kalau kau tidak mau tidak mau, pasti akan merasakan siksaan. Lagi pula di sini ada dua orang gadis. Asal Lohu turunkan perintah, mereka berdua pasti tidak bisa hidup lagi. Usai berkata, Siobin Sanjin tertawa puas sambal mengarahkan jari telunjuknya pada kedua gadis itu. Teheng Ki dan si bongkok arak berkepandaian amat tinggi, namun dalam keadaan seperti itu mereka berdua sama sekali tidak berani-berani bertindak ceroboh, boleh dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Saking gusarnya sepasang metu si bongkok, arak memancarkan cahaya berapi-api, menuding Siobin Sanjin seraya membentak. Maling tua, jabatanmu sebagai pelindung utama di perkumpulan Seng Yen Hwe, tapi carry yang kau gunakan justru amat rendah. Apakah masih terhitung seorang gagah? Kalau kau bernyali, mari kita bertarung, jangan menyandra kedua gadis itu meskipun si bongkok arak berkata demikian, tapi hatinya tetap berdebar-debar tegang. Hei, setan arak, jangan bermulut besar. Lebih baik kalian berdua ikut kami ke markas agar tidak menderita di sini kedua tokoh dunia persilatan itu sama sekali tidak menduga kalau hari ini akan dikendalikan orang. Sudah barang tentu membuat gusar sekali. Namun mereka berdua justru tidak dapat berbuat apa-apa. Mendadak tampak dua sosok bayangan melesat ke tempat itu laksana kilat, ternyata Chok Giok Yen dan Heng Tian Cheng. Seketika itu juga terdengar suara jeritan yang menyayat hati dua kali dan tampak dua anggota perkumpulan Seng Yen Hwe telah roboh binasa. Sedangkan kedua gadis itu telah pindah ke tangan Heng Tian Cheng dan jalan darah mereka yang tertotok langsung dibebaskan. Kejadian yang mendadak itu sungguh diluar dugaan kedua pihak tersebut. Kini Xiaobin Sanjin sudah tidak bisa tertawa lagi. Sepasang matanya melotot bengis menatap Chok Giok Yen. Boca haram. Lohu akan mengadu nyawa dengan mu bentaknya sengit. Dia langsung menyerang Chok Giok Yen dengan jurus liat pik Hwe Asan, tenaga membelah gunung Hwe Asan. Sementara kegusaran si bongkok arak yang tidak terlampiaskan, setelah melihat kedua gadis itu bebas, dia langsung bergerak cepat melancarkan sebuah pukulan ke arah Xiaobin Sanjin. Boom! Terdengar suara benturan dasyat. Setelah itu terjadilah pertarungan yang amat sengit dan seru antara si bongkok arak dengan Xiaobin Sanjin. Sedangkan Heng Tian Cheng dan pengemis tua T.H.K. juga tidak tinggal diam. Mereka berdua segera menyerang para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe tersebut tanpa memberi ampun. Terdengar suara jeritan di sana sini yang menyayat hati. Berselang beberapa saat sudah tampak mayat-mayat para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe bergelimpangan di tempat itu. Melihat keadaan yang tak menguntungkan itu, Xiaobin Sanjin berniat mengambil langkah seribu. Oleh karena itu dia menyerang si bongkok arak bertubi-tubi, sehingga membuat si bongkok arak terpaksa mundur beberapa langkah. Kesempatan itu tidak disiasiakannya. Dia segera bersiul panjang sambil melesat pergi. Para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang tersisa itu pun langsung kabur terbirit-birit. Xiaok Giok Yen dan Heng Tian Cheng yang amat mendendam terhadap perkumpulan Seng Yen Hwe ingin mengejar mereka. Akan tetapi si bongkok arak cepat-cepat mencegahnya. Xiaokun, tidak usah mengejar mereka, biarlah mereka pergi. Perkumpulan Seng Yen Hwe telah banyak melakukan kejahatan, kelak mereka pasti memperoleh ganjarannya aku pasti membasmi mereka semua sahut Xiaok Giok Yen. Pertarungan itu telah berakhir. Terlihat begitu banyak anggota perkumpulan Seng Yen Hwe telah menjadi mayat. Mereka memandang mayat-mayat itu sejenak, lalu meninggalkan tempat itu dan kemudian duduk di atas sebuah batu besar. Nona Seh dan Nona Ie duduk berhadapan dengan Xiaok Giok Yen. Sebenarnya kedua gadis itu ingin mengatakan isi hati kepada Xiaok Giok Yen. Namun di hadapan begitu banyak orang, akhirnya mereka berdua hanya bisa menatap pemuda itu dengan mesra. Xiaok Giok Yen tahu itu, tapi tidak berani memperlihatkan rasa cintanya terhadap kedua tunangannya itu. Berselang beberapa saat Xiaok Giok Yen bertanya pada si bongkok arak. Lo Chiang Poe, di mana kalian berjumpa dengan para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe itu? Dan bagaimana adik yang serta adik Kling terjatuh ke tangan mereka si bongkok arak meneguk araknya setelah itu menutur tentang kejadian tersebut? Ternyata si bongkok arak dan pengemis tua T.H.K. berpisah dengan Xiaok Giok Yen. Mereka terus menyelidiki orang yang mencuri potongan kain itu. Kemarin ketika bersantap di sebuah rumah makan, justru tanpa sengaja memperoleh suatu informasi. Perkumpulan Seng Yen Hwe mengerahkan belasan orang berkepandaian tinggi untuk menangkap seorang musuh bermarga Chiok, bahkan telah menangkap dua gadis yang punya hubungan dengan orang bermarga Chiok itu. Maka si bongkok arak dan pengemis tua T.H.K. mengejar sampai di tempat itu. Setelah mendengar penuturan tersebut, Chiok Giok Yen segera menutur tentang keberhasilannya menemukan kembali potongan kain yang hilang. Semua orang segera memberi selamat padanya dan berjanji tiga bulan kemudian berkumpul kembali di tempat Siong Sub T.H.U. Chiok Giok Yen menunggu mereka meninggalkan tempat itu, barulah melesat ke arah jurang maut. Setibanya di jurang maut dia menengok ke sana kemari. Setelah jelas tiada seorang pun menguntiknya, barulah dia mengerahkan ilmu Hwe Keng T.H.U meluncur ke bawah jurang itu. Begitu sepasang kakinya menginjak dasar jurang, mendadak tampak sosok bayangan melesat keluar dari balik batu besar, bukan main cepatnya. Tentunya amat mengejutkan Chiok Giok Yen. Dia tidak menyangka bahwa masih ada musuh mengejarnya sampai ke dasar jurang itu. Seketika dia mengerahkan W.E. Kangnya, siap menghadapi segala kemungkinan. Siapa bentaknya? Sosok bayangan itu berhenti di hadapan Chiok Giok Yen. Sioh Hiap, aku sahutnya. Chiok Giok Yen segera memandang ke depan. Ternyata orang itu adalah suya atau penasihat dari perkumpulan Seng Yen. W.E. Sioh Hiap, kita tidak leluasa bicara di sini, mari ke tempat lain kata penasihat perkumpulan Seng Yen. Seng Yen Hwe. Chiok Giok Yen mengangguk, kemudian bersama orang itu melesat kebalik sebuah batu besar. Entah ada petunjuk apa Chiang Pue memunculkan diri di sini tanya Chiok Giok Giok Yen. Sioh Hiap, pertarungan hari ini telah menyebabkan perkumpulan Seng Yen. Seng Yen Hwe menurunkan perintah rahasia untuk mengerahkan segenap kekuatan guna menghadapi Sioh Hiap. Harap Sioh Hiap waspada terima kasih atas kebaikan Chiang Pue memberitahukan tentang itu. Lagi pula Chiang Pue pernah menolongku, aku berterima kasih sekali. Namun aku punya dendam yang amat dalam terhadap pihak perkumpulan Seng Yen. Seng Yen Hwe, tentunya aku akan membahasni mereka semua. Mohon Chiang Pue segera mengundurkan diri dari perkumpulan itu agar tidak terseret ke dalam. Apakah Chiang Pue sudi mendengar nasihatku penasihat perkumpulan Seng Yen Hwe yang bernama O Chi menatap Chiok Giok Yen dengan meto berbinar-binar? Tidak melesat dugaan lohu, tidak salah adalah keturunan kawan baikku. Oh iya, apakah di dada Sioh Hiap terdapat sebuah tahilalat merah? Harap memberitahukan pada lohu selama ini Chiok Giok Yen belum tahu jelas tentang asal usulnya. Maka begitu Ong Chi bertanya tentang itu, dia langsung mengangguk. Ketika Chiok Giok Yen menanyakan asal usulnya, Ong Chi menyaut. Chiok Sioh Hiap, sekarang bukan saatnya menceritakan asal usulmu. Lohu tidak bisa lama-lama di sini. Kita akan berjumpa lagi kelak, sampai jumpa. Tampak badan Ong Chi bergerak, dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Chiok Giok Yen tertegun, sebab Ong Chi menanyakan tentang tahilalat merah di dadanya. Kalau begitu dia pasti tahu asal usulnya namun seperti yang lain, dia tidak mau memberitahukannya. Chiok Giok Yen menggeleng-gelengkan kepala sambil bergumam perlahan. Air surut batu akan tampak, awan buyar terlihat sinar rembulan. Suatu hari nanti pasti akan jelas mengapa harus merisaukan kemudian dia menengok ke sana kemari. Setelah yakin tidak ada orang, barulah dia mengerahkan ilmu Hwi Keng P.O. meluncur ke dalam lubang yang mirip sebuah sumur besar. Ketika sepasang kakinya menginjak dasar tempat itu, terdengar suara yang dikenalnya. Nak, akhirnya kau kembali juga, Chiok Giok Yen menoleh. Tampak bayangan wanita tua kehijau-hijauan berdiri di mulut gua-gua. Dia segera maju seraya memberi hormat. Bo Ampue menghadap Chiampue bayangan wanita tua kehijau-hijauan itu mengibaskan tangannya. Tidak usah banyak peradatan, mari ikut aku tak lama kemudian mereka berdua sudah sampai di dalam ruang batu, tempat Chiok Giok Yen pernah merawat lukanya. Nak, kau sudah memperoleh seruling perak itu tanya bayangan wanita tua kehijau-hijauan. Bo Ampue sungguh beruntung telah memperoleh seruling perak itu Chiok Giok Yen segera melepaskan ikatan pada punggungnya. Lalu menyerahkan sebuah kotak panjang kepada bayangan wanita tua kehijau-hijauan seraya berkata, Chiampue, seruling perak berada di dalam kotak panjang ini, mohon Chiampue membukanya wanita tua kehijau-hijauan menerima kotak panjang tersebut, kemudian menghela nafas. Nak, kau memang beruntung. Semoga setelah kau berhasil menguasai ilmu silat tertinggi itu, dapat membuat tenang dan damai dalam merimba persilatan, Bo Ampue pasti menuruti nasihat Chiampue, kau boleh beristirahat di ruang lain. Setelah aku berhasil mengungkap rahasia seruling perak ini, barulah akan memberi petunjuk padamu untuk melihat ilmu silat tertinggi itu, ya, Chiampue, giok, giok, ye, i, en, segera pergi ke ruang batu yang lain. Sedangkan wanita tua kehijau-hijauan terus memperhatikan seruling perak tersebut. Ternyata di dalam lubang seruling perak itu terdapat sebuah kitab tipis. Wanita tua kehijau-hijauan mengerahkan we, e, kangnya mengeluarkan kitab tipis tersebut. Isi kitab tipis itu menjelaskan bagaimana caranya menggunakan kitab cucian. Setelah itu wanita tua kehijau-hijauan pergi menemui Chiok Giok Yeen dan memberitahukan Kero menggunakan kitab cucian. Chiok Giok Yeen sudah tahu Kero menggunakan kitab cucian. Dia segera membawa kitab itu ke kolam air susu baru yang ada di belakang goa, kemudian direndam ke dalam kolam itu. Walau sudah lewat beberapa saat, tapi tiada perubahan apapun. Chiok Giok Yeen terus menunggu. Dua jam telah berlalu, tapi tetap tiada perubahan apa-apa, sehingga membuat hati Chiok Giok Yeen mulai gugup. Dia terus menunggu dengan hati berdebar-debar tegang. Tiga jam kemudian air susu batu di dalam kolam itu mulai mengepulkan uap putih. Chiok Giok Yeen menata perubahan itu dengan metel, tak berkedip. Setelah uap putih itu sirna, kitab cucian pun mulai tampak huruf-hurufnya. Tentunya membuat hati Chiok Giok Yeen amat girang. Di saat bersamaan wanita tua kehijau-hijauan muncul. Nak, kitab cucian sudah memperlihatkan huruf-hurufnya. Kau boleh mulai belajar. Aku tiada jodoh dengan kitab itu, maka tidak boleh melihat. Terima kasih atas kebaikan Chiampue yang telah dilimpahkan pada Boampue, ucap Chiok Giok Yeen dengan rasa haru. Nak, kau boleh mulai belajar di dalam ruang batu itu. Terima kasih, Chiampue wanita tua kehijau-hijauan berkelebat pergi, sedangkan Chiok Giok Yeen cepat-cepat membawa kitab cucian ke dalam ruang batu. Ditaruhnya kitab itu di atas meja batu, kemudian dia mulai membaca. Di bagian muka kitab itu tertera huruf-huruf cucian sin kang. Cucian sin kang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah gintai sin kang, tenaga sakti seruling perak, terdiri dari tiga jurus. Jurus ke-satu haitian laun te, membuka langit mengacau bumi. Jurus ke-dua gintai yeu hau, seruling perak menaklukan harimau. Jurus ke-tiga teo useng cai goat, mencari bintang memetik bulan. Bagian kedua adalah hiantian sai peo, irama suara langit. Ketiga jurus itu amat lihai, dasyat dan aneh. Chiyok Gyok Yien mulai belajar mengikuti gambar dan petunjuk yang ada di dalam kitab cucian. Walau dia amat cerdas, namun membutuhkan waktu satu bulan barulah berhasil menguasai ketiga jurus tersebut. Kini Chiyok Gyok Yien mulai belajar hiantian sai peo, namun harus diawali dengan menghimpun hawa murni. Ketika Chiyok Gyok Yien baru mulai belajar ilmu tersebut, hawa murninya belum bisa berputar menuruti kehendak hatinya. Sebulan kemudian, terasa ada perubahan, karena hawa murni Chiyok Gyok Yien berputar-putar bagaikan gelombang laut. Chiyok Gyok Yien tahu bahwa dirinya telah berhasil melatih. Hui Kang, himpunan tenaga dalam, maka girangnya bukan kepalang. Tai Peo U terdiri dari tiga bagian. Bagian ke satu Irlo Cheng Mi, hati kacau terpikat cinta. Bagian kedua Hang Yun Pian Sek, angin awan berubah warna. Bagian ketiga Lok Hun Keng Hun, mengejutkan Suk Ma. Tak terasa sama sekali, kini sudah genap tiga bulan Chiyok Gyok Yien berada di dalam ruang batu itu. Dalam waktu tiga bulan dia telah berhasil menguasai ilmu Gintai Sien Keng dan ilmu Hiantian Tsai Peo U. Ketika hari mulai pagi, mendadak wanita tua kehijau-hijauan itu muncul di hadapan Chiyok Gyok Yien. Selamat tenat. Kini kau telah berhasil menguasai ilmu yang tertinggi di kolong langit ini, katanya dengan lembut. Chiyok Gyok Yien segera memberi hormat. Semua itu adalah atas kebaikan Chiyom Pue, Bo Am Pue takkan lupa selama-lamanya, nak, kini malapetaka mulai melanda dunia persilatan. Beberapa bulan ini perkumpulan Seng Yien Hwe mengundang tokoh-tokoh golongan hitam yang telah lama menyendiri. Sekarang kau memikul tugas yang amat berat, tapi jangan terlampau banyak membunuh, ampunilah orang yang mau bertobat wanita tua kehijau-hijauan itu diam sejenak. Seruling perak boleh kau bawa, namun kitab cucian tetap disimpan di sini agar tidak jatuh ke tangan orang jahat. Bo Am Pue menuruti perintah Chiyom Pue, Chiyok Gyok Yien menyerahkan kitab cucian kepada wanita tua kehijau-hijauan. Namun justru membuatnya terbelalak, karena kitab cucian telah berubah putih tidak terdapat sebuah huruf pun. Sungguh amat menakjubkan. Chiyok Gyok Yien bersujud di hadapan wanita tua kehijau-hijauan, lalu meninggalkan ruang batu. Setelah itu dia mengerahkan ilmu Hwe Keng Pue melesat ke atas, tak lama sudah berada di atas curang maut. Dia bersiul panjang kemudian melesat pergi laksana kilat. Pada malam harinya Chiyok Gyok Yien bermalam di penginapan Siong Sup Teowu. Usai makan malam, dia mulai duduk bersama di di atas ranjang. Ketika lewat tengah malam barulah usai samedinya. Mendadak Chiyok Gyok Yien mendengar desiran angin yang amat lirih di atap penginapan. Dia tahu bahwa suara itu adalah suara desiran pakaian orang yang melakukan perjalanan malam. Berdasarkan suara desiran itu, dapat dipastikan bahwa ginkang orang itu amat tinggi. Seketika Chiyok Gyok Yien berpikir, pertemuan antara dia dengan si bongkok arak dan lainnya memang sudah dekat, lagi pula harus keluar kota. Seandainya orang itu adalah musuh, lebih baik mengikutinya. Setelah mengambil keputusan tersebut, Chiyok Gyok Yien segera melesat keluar melalui jendela. Tampak bulan sabit dan bintang-bintang memancarkan cahaya di langit. Di bawah sinar yang agak remang-remang, terlihat sosok bayangan melesat ke arah utara. Chiyok Gyok Yien segera mengerahkan ginkangnya, terus mengikuti bayangan tersebut. Makin lama makin dekat, bahkan kini jarak mereka hanya kira-kira lima depa. Mendadak terdengar suara benturan pukulan di dalam sebuah kuil, sedangkan bayangan itu melesat ke dalam kuil tersebut. Chiyok Gyok Yien tidak berlaku ceroboh. Dia tidak mengikuti bayangan itu masuk ke dalam kuil, melainkan melesat ke rumput alang-alang di pinggir jalan. Walau sudah lewat beberapa saat, namun tidak tampak sesuatu yang mencurigakan di dalam kuil itu. Berdasarkan pakaiannya, kemungkinan besar bayangan tadi adalah anggota perkumpulan Seng Yien Hoi'e. Oleh karena itu Chiyok Gyok Yien segera melesat ke pinggir atap kuil, kemudian bergantung di situ sambil memandang ke dalam. Tampak empat orang duduk menghadap meja di ruang besar. Orang yang duduk di kursi besar berwajah seperti kuda. Jenggotnya sudah mulai memutih dan sepasang matanya berkilat-kilat, pertanda memiliki W.E. Kang yang amat tinggi. Usianya kira-kira 60 tahun. Orang yang duduk di sebelah kiri berwajah kekuning-kuningan, penuh bewok dan badannya kekar. Kelihatannya orang itu ahli GWA Kang, tenaga luar. Orang yang duduk di sebelah kanan berwajah lonjong dan tampak amat bengis. Sebatang golok bergantung di punggungnya. Sedangkan orang yang duduk menghadap ke dalam, badannya tinggi besar, mirip Mok Pak Tiaw Si Cheng Hoa's Hill. Orang tua yang duduk di kursi besar bertanya pada orang yang berwajah lonjong. Oh yang tongcu, bagaimana penyelidikanmu akhir-akhir ini? Setan arak dan lainnya berada di mana orang berwajah lonjong menyaut. Lapor pada sancak, pengawas, semalam di rumah liu, aku melihat pengemis tua bersama Ngo Cheng Chu dari Butong Pei dan Kak Hui Huisu melakukan perjalanan menuju pengina Panto Atletiam. Mereka mengadakan pembicaraan rahasia di sana. Tapi karena suara mereka amat lirih, maka aku tidak mendengar pembicaraan mereka, sepasang mati orang tua itu memancarkan sinar aneh. Kemudian dia menatap ketiga orang itu sambil berkata dengan dingin. Kelihatannya apa yang dilaporkan Sam Huhoat memang bukan laporan kosong. Maling tua itu justru berani secara terang-terangan mengundang kaum persilatan tangguh untuk menentang Seng Yen Hui E. Sedangkan markas pusat sudah melacak jejak bocah marga ciok itu, namun dalam beberapa bulan ini sama sekali tidak ada kabar beritanya. Kalau bocah marga ciok itu tidak dibasmi, Seng Yen Hui E tidak akan bisa tenang, mendadak terdengar suara gemuruh, pecahan atap kuil berhamburan kemana-mana. Ternyata ciok giok Yen amat gelusar ketika mendengar pembicaraan itu. Dia langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah atap kuil. Setelah itu terdengar pula suara siulan nyaring, ciok giok Yen melayang turun di ruang besar itu. Keempat orang itu segera bangkit berdiri. Walau air muka mereka berubah, namun tidak tampak tegang maupun gugup. Mereka berempat bergerak cepat, dalam sekejap sudah mengurung ciok giok Yen. Meskipun telah terkurung, ciok giok Yen kelihatannya amat tenang. Dia berdiri tegak dan sepasang tangannya ditaruh ke belakang. Sikapnya yang gagah itu sungguh mengejutkan pihak lawan. Keempat orang itu tampak bengis, namun tidak membuat hati ciok giok Yen gentar. Orang tua berkedudukan pengawas adalah Tong Hai Kui Mo, setan iblis Laut Timur, Ang Hui Bu, yang belum lama ini diundang Seng Yen Hui E. Sudah lama Tong Hai Kui Mo meking melintang di dunia persilatan, dan amat ditakuti oleh golongan putih maupun golongan hitam. Namun malam ini ciok giok Yen menghantam atap kuil itu, membuat wajahnya berubah ke buah lantaran kehilangan muka. Saking gusarnya membuat sepasang matanya melotot bengis, kemudian membentak berbagaikan guntur. Anjing kecil, sungguh besarnya limu berani cari gara-gara di hadapanku. Kalau kau memang berani, ayo sebutkan namamu sikap dan ucapan Tong Hai Kui Mo amatanku, seakan tidak memandang sebelah matlah terhadap ciok giok Yen. Sedangkan ciok giok Yen masih tetap berdiri tenang, tapi diam-diam sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sepasang alisnya yang berbentuk golok terangkat ke atas, diam menyahut dingin dan sengit. Setan tua. Kau memang tak punya mata. Cuan mudamu ini justru adalah ciok giok Yen. Aku muat melihat kelakuan kalian dia menengok kesana kemari. Ternyata Mok Pak Tiau si Cheng Heng Tian Cheng juga ada di sini. HMMM. Kalian mau maju satu persatu atau serentak, agar aku tidak membuang waktu di sini. Orang itu memang benar si Cheng Ho Ashiu. Begitu mendengar ucapan ciok giok Yen menghina dirinya, kegusarannya memuncak hingga wajahnya berubah hijau. Cong Sancak, pengawas utama, biar aku yang membersih bocah ini katanya lantang. Tong Hai Kui Mo mengangguk. Taisu, alangkah baiknya tangkap dia hidup-hidup di anggian ciok giok Yen berlega hati. Seandainya mereka berempat maju serentak, tentunya tidak akan kewalahan. Ciok giok Yen juga yakin, meskipun mereka berempat merupakan tokoh golongan hitam, tapi tidak akan melakukan pengeroyokan, sebab mereka pasti menjaga nama baik masing-masing. Si Cheng Ho Ashiu memang berhati licik. Dia sudah tahu jelas kepandayan ciok giok Yen, maka mengira dirinya mampu menghadapinya. Dia segera melangkah maju sambil membentak sengit. Bocah! Lebih baik kau menyerah daripada hutia harus turun tangan. Kalau kau tidak mendengar nasihatku, jangan menyalahkan hutia bertindak kejam terhadapmu keledai gundul. Kau berani omong besar? Apabila kau mampu melewati tiga jurus seranganku, aku akan bunuh diri di hadapanmu bentak ciok giok Yen gusar. Kemudian dia menatap si Cheng Ho Ashiu itu dingin. Tapi apabila kau tidak mampu menyambut tiga jurus seranganku, jangan menyalahkan aku bertindak kejam terhadapmu mendengar itu, si Cheng Ho Ashiu tertegun. Berdasarkan latihannya puluhan tahun, bagaimana mungkin tidak dapat menyambut tiga jurus serangannya. Lagi pula dia sudah pernah menghadapi ciok giok Yen, maka tahu jelas bagaimana kepandainnya. Tidak mungkin dalam waktu sedemikian singkat kepandain ciok giok Yen akan bertambah maju pesat. Setelah berpikir demikian si Cheng Ho Ashiu tidak banyak bicara lagi, langsung melancarkan serangan dengan jurus Cheng Kao Chih Meng, lonceng dan genta berbunyi serentak, menyerang dengan sepenuh tenaga. Ciok giok Yen sudah mengambil keputusan akan memperlihatkan kepandainnya untuk menekan tiga iblis lain itu. Maka dia tidak akan membiarkan si Cheng Ho Ashiu melancarkan serangan kedua. Mendadak tampak badan ciok giok Yen berkelebat, setelah itu terdengar suara jeritan. Badan si Cheng Ho Ashiu terpental bagaikan layangan putus tali bahkan mulutnya menyemburkan. Darah segar, lalu roboh dan tak berfernyawa lagi. Tong Hai Kui Mo dan kedua Tong Chu itu terperangah menyaksikan kejadian itu, sebab mimpi pun mereka bertiga tidak menyangka bahwa si Cheng Ho Ashiu yang cukup terkenal itu justru tidak mampu menyambut satu jurus serangan ciok giok Yen yang masih muda. Dan juga mereka bertiga pun tidak melihat jelas, bagaimana kerusi Cheng Ho Ashiu itu terkena pukulan yang dilancarkan ciok giok Yen. Sedangkan ciok giok Yen berdiri tegak di tempat, menatap mereka bertiga dengan dingin sekali. Tanpa sadar ketiga orang itu merasa merinding dan sekujur badan mereka mengeluarkan hawa dingin. Mendadak Tong Hai Kui Mo menunjuk kedua Tong Chu itu, pertanda dia perintahkan kedua orang itu maju serintak melawan ciok giok Yen. Kedua Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe adalah Kui Chiu Kim Kong dan Sema Ting Ching. Wajah mereka berdua berubah menjadi kebuah seketika, karena tahu bahwa hari ini malaikat tel maut sudah menggapaikan tangannya ke arah mereka berdua. Apabila mereka berdua tidak maju, tentunya akan dihukum mati. Daripada dihukum mati, lebih baik bertarung hingga mati. Mereka berdua saling memandang, lalu menerjang ke arah ciok giok Yen. Sedangkan Kui Chiu Kim Kong sudah mengeluarkan senjatanya berupa golok berkepala tengkorak. Ciok giok Yen adalah pemuda yang berkepandaian tinggi, sedangkan yang dua merupakan pesilat tinggi golongan hitam. Maka tidak aheran terjadi pertarungan yang amat seru dan sengit. Karena kedua orang itu bukan musuh Kou Cheng Hujin, maka ciok giok Yen tidak mengeluarkan ilmu pukulan Kou Cheng Chiang untuk membunuh mereka berdua. Setelah pertarungan melewati 60 jurus, mendadak ciok giok Yen merubah jurus serangannya. Ternyata dia mengeluarkan Gin Tsai Sem Chiang, tiga jurus pukulan seruling perak. Namun dia tidak menggunakan seruling perak, melainkan cuma menggunakan sepasang telapak tangannya. Tampak sepasang telapak tangannya berkelebat, menimbulkan suara yang meneru-deru. Plak! Plak! Tampak badan Kui Chiu Kim Kong dan Sema Ting Ching terpental tiga depa, lalu roboh dengan mulut menyembur darah segar, pertanda luka dalam yang amat parah. Setelah berhasil melukai kedua orang itu, ciok giok Yen lalu menatap Tong Hai Kui Mo dengan dingin sekali, sekaligus melangkah perlahan ke arahnya. Sesungguhnya Tong Hai Kui Mo ingin menyaksikan ilmu pukulan yang dilancarkan ciok giok Yen agar dapat memecahkannya. Akan tetapi dia tetap tidak dapat melihatnya. Ketika melihat ciok giok Yen melangkah ke arahnya, Tong Hai Kui Mo langsung gusar sekali. Bocah, lohu akan mengadu nyawa dengan mu bentaknya. Dia langsung menyerang dengan sepenuh tenaga. Namun ciok giok Yen segera berkelit lalu balas menyerang dengan ilmu pukulan Kou Cheng Chong. Meskipun Tong Kui Mo berkepandaian amat tinggi, tapi tidak dapat lolos dari ilmu pukulan tersebut. Dia menjerit sambil terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Mulutnya menyemburkan darah segar, pertanda luka dalam yang amat parah. Kelihatannya dia tak akan dapat hidup lagi. Ciok giok Yen menarik nafas lega, karena telah berhasil membunuh salah seorang musuh besar Kou Cheng Hujian. Setelah itu dia berkata lantang. Aku tidak akan membunuh orang yang telah terluka parah. Sampaikan pesanku pada ketua kalian, bahwa tidak lama lagi aku akan berkunjung ke markas Seng Yen Hwe untuk memusnahkan markas itu. Suruh ketua kalian bunuh diri, jangan sampai aku yang turun tangan sebab gak akan mati secara mengenaskan dia menatap tiga anggota Seng Yen Hwe yang tergeletak di lantai. Apabila kalian bertiga mau bertobat, cepatlah pergi hidup menyendiri. Kalau tidak, kelak berjumpa, aku tidak akan mengampuni kalian. Usai berkata, Ciok giok Yen langsung melesat pergi dan dalam sekejap sudah tidak tampak bayangannya. Sejak Ciok giok Yen memasuki jurang maut untuk belajar ilmu tertinggi di kolong langit, pengemis Tua T.H.K. dan Si Bongkok Arak berpencar pergi mengunjungi beberapa ketua partai besar untuk mengungkap rahasia tentang perkumpulan Seng Yen Hwe ingin menguasai dunia persilatan, bahkan berniat pula. Memusnahkan semua partai besar dunia persilatan. Mendengar itu betapa terkejutnya para ketua partai, sehingga mereka mengadakan pertemuan kilat bersifat rahasia. Pertemuan itu menghasilkan tiga keputusan, yaitu, 1. Setiap partai besar wajib memilih para murid handal untuk menghancurkan kekuatan markas cabang perkumpulan Seng Yen Hwe. 2. Si Bongkok Arak dan T.H.K. bersama Ciok giok Yen serta para pendekar muda harus memusnahkan markas pusat perkumpulan Seng Yen Hwe. 3. Mereka semua harus bergerak di malam hari awal bulan 9. Ini menyangkut mati hidupnya golongan putih di dunia persilatan. Oleh karena itu, semua partai besar harus bersiap-siap. Badai yang tak tampak itu akan melanda seluruh dunia persilatan, sebab akan terjadi pertarungan besar-besaran antara golongan putih dengan golongan hitam. Kira-kira 5 mil dari Siong Su Peo, terdapat sebuah kuil buseng liu. Tampak beberapa batang lilin menyala dan kira-kira 10 orang duduk di dalam kuil tersebut. Mereka adalah Sibong Ko Arak, T.H.K., H.Tian Cheng, Ciok giok Yen, Sehiong Yang, I.E. Ling Ling, C.O. Inging dan Soa Chak. Ternyata mereka sedang merundingkan sesuatu dengan serius, bagaimana Kira mengadakan peryerangan terhadap perkumpulan Seng Yen Hwe. Mereka menganggap tidak perlu menyerang secara terang-terangan terhadap perkumpulan Seng Yen Hwe. Yang penting harus menghimpun kekuatan, kemudian melakukan penyerangan mendadak. Akan tetapi Ciok giok Yen telah merasakan kelihayan formasi di markas pusat perkumpulan Seng Yen Hwe. Kalau tidak dapat memecahkan formasi tersebut, walau berkepandaian tinggi pun tidak akan dapat meloloskan diri. Mereka semua tiada seorang pun yang mahir dalam hal formasi. Oleh karena itu mereka tidak menemukan suatu care untuk memecahkan formasi tersebut. Mendadak Ciok giok Yen berseru ringan. Mau lari kemana dia langsung melesat keluar. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, tampak cahaya putih meluncur laksana kilat ke arahnya. Ciok giok Yen segera menjulurkan tangannya menyambut benda itu ternyata adalah segumpal kertas. Tahu ada sesuatu keganjilan, maka dia cepat-cepat melesat kembali ke dalam kuil. Di bawah cahaya lilin, Ciok giok Yen membuka gumpalan kertas tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat tulisan tabas tiang bambu, pecahkan formasi, hati-hati serangan api semua orang tercenang, karena tidak tahu siapa yang memberi peringatan tersebut. Sedangkan Ciok giok Yen terus berpikir, kemudian berkata perlahan-lahan. Apakah tiang-tiang bendera yang di mulut lembah, berhubungan dengan formasi itu semua orang tidak paham. Ciok giok Yen segera menutur mengenai apa yang dialaminya tempoh hari. Mengenai orang yang memberi petunjuk itu, Ciok giok Yen sudah menduga dalam hatinya. Di malam awal bulan 9, di tempat markas pusat perkumpulan Seng Yen Hwe, yaitu di Manghunkok, lembah pelenyap Sukma, tampak bayangan orang berkelebatan dan kadang-kadang terdengar pula suara jeritan memecahkan kesunyian. Di mulut lembah pelenyap Sukma, bendera besar yang berkibar-kibar terhembus angin bertulisan menyatukan rimba persilatan dalam sekejap telah ditebas habis, bahkan enam penjaga di situ pun telah tergeletak menjadi mayat. Sedangkan formasi pelenyap Sukma telah hilang kelihayannya, karena semua bendera di mulut lembah telah ditebas habis. Terlihat sekelompok pesilat tinggi rimba persilatan menyeberang sungai dan maju terus. Mendadak terdengar suara terompet di dalam lembah, di saat bersamaan tempat pula bayangan orang berkelebatan, suasana di situ menjadi tegang. Memang perkumpulan Seng Yen Hwee yang misterius mengalami situasi yang amat buruk. Perkumpulan yang menjago rimba persilatan itu sama sekali tidak menduga akan diserang secara mendadak. Sehingga banyak anggotanya yang mati. Akan tetapi dalam perkumpulan tersebut banyak terdapat pesilat tinggi, yang semuanya berasal dari golongan hilam. Oleh karena itu si Bongko Arak, Tehengkei, Ciok Giok Yen dan lainnya terhalang di tengah jalan. Ternyata yang menjaga di situ adalah Hoan Tian Chiu, si tangan pembalik langit, Lu Kun Hie bersama belasan pesilat tinggi golongan hitam. Mendadak Ciok Giok Yen membentak berbagaikan guntur. Dengar baik-baik. Aku kemari untuk memusnahkan markas ini. Tentunya kalian punya orang tua dan anak istri, mengapa harus menjualnya wadis ini? Cepatlah kalian kabur, aku bersedia mengampuni kalian Hoan Tian Chiu Lu Kun Hie amat licik. Dia khawatir yang lain akan terpengaruh oleh ucapan Ciok Giok Yen, maka segera menyaut. Bocah, kau jangan mimpi. Malam ini kalian semua akan mampus tanpa kuburan, tapi masih berani bermulut besar. Kalau kalian bernyali, ayo kita mengadu kepandayan Ciok Giok Yen tau bahwa mereka tidak apat ditundukan dengan perkataan, maka tidak mau banyak bicara lagi. Badannya berkelebat, langsung melakukan serangan menggunakan ilmu pukulan Hang Lui Sam Chiang. Sedangkan Hoan Tian Chiu Lu Kun Hie juga mengeluarkan ilmu andalannya. Tampak sepasang telapak tangannya berkelebatan. Sementara para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang berkepandayan tinggi juga tidak tinggal diam. Begitu melihat Hoan Tian Chiu Lu Kun Hie mulai bertarung dengan Ciok Giok Yen, mereka semua pun langsung menyerang si Bongkok Arak dan Teheng Kei, dan terjadilah pertarungan yang amat sengit. Sementara itu rombongan Heng Tian Cheng juga terhalang oleh musuh tangguh, sehingga terjadi pertarungan mati-matian. Suara bentakan, suara benturan senjata dan lain sebagainya membaur menjadi satu. Walau para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe berjumlah lebih besar, namun mereka tetap tidak dapat menahan arus serangan itu. Berselang beberapa saat sudah banyak anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang gugur dalam pertarungan itu. Sedangkan Hoan Tian Chiu Lu Kun Hie tak sanggup menangkis ilmu pukulan Hoan Louis M. Chiang. Dia terpental beberapa di pala luroboh dan binasa seketika. Setelah Hoan Tian Chiu Lu Kun Hie binasa, yang lain langsung melarikan diri ke dalam lembah. Pertarungan tidak berhenti sampai di situ, bahkan bertambah hebat. Karena pos kedua dijaga M. O. Sanit Koi Tem Sulak, Cho An Si Heksat Ma Kian Chu, tiga setan dan belasan orang lainnya. Mereka tidak berbasa basi lagi, langsung saling menyerang dengan dasyat. Si Bongkok Arak dan T. Heng Kie melawan M. O. Sanit Koi serta Cho An Si Heksat. Heng Tian Cheng, C. O. Inging dan Soa Chak menghadapi tiga setan. Sedangkan Chiyok Giyok Ye In, Sehiong Yang dan I. E. Ling Ling menghadapi belasan anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang berkepandayan tinggi. Chiyok Giyok Ye In tidak mau membuang waktu langsung melancarkan ilmu pukulan Hoan Tian Chiu Lu dan ilmu pukulan Soan Hong Chiang. Seketika terdengar suara jeritan di sana sini. Tak seberapa lama para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe itu telah habis dibinasakan. Tiga setan juga mengalami nasib yang sama. Mereka bertiga binasa di tangan Heng Tian Cheng, C. O. Inging dan Soa Chak. Begitu pula M. O. Sanit Koi dan Cho An Si Heksat. Kedua tokoh tua golongan hitam itu juga binasa di tangan si Bongkok Arak dan pengemis tua T. Heng Kie. Mereka terus maju. Ketika sampai di pos ketiga, justru tidak tampak seorang pun di situ. Keadaan di pos itu amat sunyi. Tentunya membuat mereka tertegun, sebab seharusnya pos ketiga itu dijaga lebih ketat. Tapi saat ini justru tiada seorang penjaga pun di situ. Mereka tidak habis pikir, sesungguhnya apa yang terjadi di tempat itu. Oleh karena itu mereka segera mundur ke suatu tempat, lalu berunding bersama. Setelah berunding, akhirnya mereka mengambil satu keputusan, yaitu menyerang dari tiga jurusan. Sedangkan Heng Tian Cheng dan Cho Ing Ing sebagai perintis. Apabila berhasil, mereka berdua harus memberi isyarat. Si Bongkok Arak dan Sehiong yang menyerang dari jurusan tengah. Pengemis tua T. Heng Kie dan I. E. Ling Ling menyerang dari jurusan kiri. Setelah mengatur siasat, mereka lalu maju. Perlu diketahui, pos ketiga itu merupakan sebuah benteng yang amat tinggi. Begitu mendekat, Heng Tian Cheng dan Cho Ing Ing langsung mencelat ke atas dengan jurusin liong sengtian, naga sakti meluncur ke langit. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara luncuran anak panah. Serp! 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 Tampak puluhan anak panah bagaikan hujan meluncur ke arah Heng Tian Cheng dan Cho Ing Ing apa boleh buat. Mereka berdua terpaksa harus meluncur ke bawah. Ketika sampai di bawah, mereka berdua saling memberi isyarat. Kemudian menggunakan ilmu P. K. O. Y. U. Piak, hari mau merangkak di tembok, merayap ke atas dinding benteng. Akan tetapi di saat bersamaan terdengar lagi suara luncuran anak panah. Serp! 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 Ternyata mereka berdua diserang hujan panah lagi. Namun mereka berdua berkepandayan amat tinggi, maka berhasil mengelak hujan panah itu, lalu memutar berat dan mencelat ke dalam. Seketika terdengar suara jeritan di dalam benteng dan terdengar pula suara bentakan yang susul-menyusul. Itu pertanda para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang berada di dalam benteng mulai menyerang Heng Tian Cheng dan C. O. Y. Ing. Sementara yang menunggu di bawah merasa khawatir Heng Tian Cheng dan C. O. Y. Ing. akan mengalami kejadian di luar dugaan. Maka dengan serentak mereka memberi isyarat, kemudian dengan serentak pula maju dari tiga jurusan. Namun dari atas meluncur panah dan senjata rahasia beracun lainnya. Sudah barang tentu mereka harus mundur lagi, dan bertambah cemas, karena Heng Tian Cheng dan C. O. Y. Ing. berada di dalam benteng. Di saat bersamaan So A. C. mengeluarkan dua benda bulat sebesar kepalan dari dalam saku bajunya seraya berkata pada C. O. Y. 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 Y Kedua piklik tan, lalu mencelat ke atas menggunakan ilmu hui kengpun. Para penjaga di atas benteng melihat sosok bayangan hitam berkelebat, setelah itu terdengar suara ledakan dasyat. Boom! Tampak tubuh orang beterbangan kemana-mana, bahkan tembok benteng itu pun runtuh seketika dan menimbulkan suara gemuruh. Setelah suara ledakan itu reda, si bongkok arak dan lainnya melesat ke dalam benteng. Sedangkan Kyok Gyok Yien menyebarkan pandangannya, terlihat Heng Tian Cheng dan Ceo Ying-ing di keroyok belasan anggota perkumpulan Seng Yan Hui-e. Kyok Gyok Yien mengeram, lalu menerjang ke tempat pertarungan menggunakan seruling perak dan telapak tangan. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati dan tampak pula si bongkok arak dan lainnya mulai bertarung dengan anggota perkumpulan Seng Yan Hui-e. Mendadak terdengar suara bentakan, menyusul terlihat beberapa sosok bayangan orang melayang turun di tempat itu, ternyata Xiao Bin Sanjin dan empat pelindung lainnya. Begitu sepasang kaki menginjak tanah, Xiao Bin Sanjin Limong-pai segera menjura pada mereka seraya berkata, Atas perintah ketua, aku mengundang kalian semua ke markas pusat, kemudian dia memandang para anggota perkumpulan Seng Yan Hui-e. Mundur. Semua harus berkumpul di markas pusat bentaknya. Markas pusat perkumpulan Seng Yan Hui-e berada di dalam lembah pelenyap Sukma, di tengah-tengah pegunungan. Ketika Xiao Giyok Ye-e-en dan lainnya sampai di sana, di pelataran yang luas telah berkumpul entah berapa banyak anggota perkumpulan Seng Yan Hui-e. Namun suasana di tempat itu amat hening. Di tengah-tengah pelataran berdiri belasan orang, di antaranya tampak seorang misterius memakai kain hitam penutup muka, kelihatannya adalah ketua perkumpulan Seng Yan Hui-e. Xiao Giyok Ye-e-en dan lainnya sama sekali tidak tampak tegang maupun merasa takut. Mereka telah berhasil menerobos tiga pos penjagaan, sudah barang tentu membuat mereka tambah bersemangat. Orang misterius yang berdiri di tengah-tengah itu, berkata dengan suara dalam. Kalian semua adalah tokoh-tokoh rimba persilatan, mengapa di tengah malam menyerbu markas kami? Harap berikan keadilan padaku sungguhaneh bin ajaib kaum iblis membicarakan keadilan. Kau bertanya mengenai keadilan, coba bertanya pada dirimu sendiri. 20 tahun lalu memusnahkan Istana Dewa, mencelakai saudara seperguruan dan dengan darah mencuci puncak gunung Giyok Lihong, bahkan kini ingin membasmi partai-partai besar di rimba persilatan agar dapat menguasai rimba persilatan, apakah itu termasuk keadilan? Ku beritahukan, Ciu Tiong Tau. Kau kira memakai kain hitam menutupimu kamu, dapat mengelabdo bimetu dan telinga kaum rimba persilatan. Sebab dan akibat merupakan hukum karma bagimu. Maka malam ini perkumpulan Seng Yen Hwe emu akan musnah, begitu pula nyawamu belum juga usai si bongkok arak bicara, orang misterius itu sudah membentak sengit. Tua bangka, ternyata kau adalah ikan yang lobos 20 tahun lalu. Malam ini kau kembali ke dalam jaring, kau pasti mampus suara orang misterius itu gemetar, pertanda dia amat gusar. Sedangkan para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang berada di pelataran itu saling memandang dan mulai berkasa kusuk. Semua orang yang berada di situ, kecuali pengemis tua T.H.K., sama sekali tidak menyangka bahwa ketua utama perkumpulan Seng Yen Hwe adalah Ciu Tiong Tau yang menghilang belasan tahun lalu. Di saat bersamaan pengemis tua T.H.K. maju ke depan, kemudian menuding Ciu Tiong dan Seraya berkata, Ciu Tiong Tau, hutang darah bayar darah. Kau sudah tidak bisa omong apa-apa lagi kan kemudian dia menoleh memandang Ciu Giyok Yen. Siokun, Cuan Muda, sekarang saatnya membalas dendam. Mau tunggu apa lagi selama ini Ciu Giyok Yen tidak begitu jelas mengenai asalusulnya. Kini setelah mendengar perkataan T.H.K., barulah dia menyadari akan asalusulnya. Seketika sepasang matanya memancarkan sinar yang berapi-api dan wajahnya berubah menjadi bengis. Dia berjalan selangkah demi selangkah kehadapan Ciu Tiong Tau, lalu berkata penuh emosi. Maling tua, kau mau bunuh diri atau aku harus turun tangan? Dan saking gusarnya Ciu Tiong Tau malah tertawa gelap, suara tawanya bergema kemana-mana. Bocah, lebih baik kau menyerah. Kalau tidak, begitu aku melancarkan satu pukulan, kau akan berubah jadi dibu Ciu Giyok Yen maju dua langkah sambil berkertak gigi. Justru kau yang harus menyerah bentaknya. Mendadak tampak cahaya putih berkelebat dan terdengar pula suara ngungungan yang aneh, namun amat menggoncangkan hati. Ternyata Ciu Giyok Yen telah menyerang Ciu Tiong Tau menggunakan jurus Haitian Launte, membuka langit mengacau bumi. Beberapa orang yang berdiri di belakang Cui Tiong Tau segera maju seraya berkata, Kami menunggu perintah akan tetapi Ciu Tiong Tau mengibaskan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya melancarkan sebuah pukulan. Bukan main dasyatnya pukulan itu, menimbulkan angin meneru-deru menerjang ke arah Ciu Giyok Yen. Itu adalah ilmu pukulan Soan Hang Chiang yang telah mencapai tingkat tertinggi. Ciu Giyok Yen tidak berkelit, melainkan melancarkan sebuah pukulan dengan tangan kirinya. Boom! Terdengar suara benturan dasyat. Masing-masing mundur tiga langkah. Seraya beradu pukulan, hati Ciu Giyok Yen bertambah yakin, maka dia segera melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan tangan kiri dan seruling perak. Sedangkan Ciu Tiong Tau tidak habis pikir, bagaimana mungkin dalam waktu beberapa bulan kepandayan maupun WE Keng Ciu Giyok Yen bertambah begitu tinggi? Namun dia juga berkepandayan amat tinggi, maka tidak gugup menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan Ciu Giyok Yen. Dia mengerahkan ilmu pukulan Soan Hang Chiang hingga ke puncak, maka terasa hawa yang amat panas. Kini Ciu Giyok Yen dan Ciu Tiong dan Curnah merupakan bayangan yang berkelebatan. Si Bongkok Arak dan lainnya segera melangkah mundur, begitu pula para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe, karena tidak tahan akan hawa panas itu. Itu merupakan pertarungan yang paling dasyat dalam merimba persilatan, membuat hati semua orang tercekam. Berselang beberapa saat terdengar suara benturan dan tampak kedua bayangan itu terpisah. Wajah Ciu Giyok Yen kehijau-hijauan, sedangkan dada Ciu Tiong dan turun naik, pertanda pertarungan tadi berlangsung seimbang. Di saat bersamaan, seseorang berjubah pada yang berdiri di belakang Ciu Tiong atau berjalan ke depan lalu berkata padanya, Ketua utama beristirahat dulu, biar aku yang menghadapinya kebetulan pertarungan tadi telah membuat sekujur badan Ciu Tiong dan menjadi dingin. Saat ini dia memang berharap ada orang mewakilinya menghadapi Ciu Giyok Yen. Oleh karena itu dia segera menyaut. Taisu harus hati-hati omitohut. Kepandaian secu amat luar biasa. Aku Hwe Oshio Tua ingin mohon petunjuk, tidak berani, mohon tanya gelar Taisu yang mulia. Aku Hwe Oshio Tua bergelar Pak Lui, apakah Taisu kenal Kou Cheng Hujin? Sungguh beruntung berjumpa di sini malam ini, jadi aku tidak usah berkunjung ke tempat Taisu, apa? Kou Cheng Hujin? Dia, dia belum mati HMM. Kalau dia sudah mati, bukankah aku bertemu hantu? Sekarang bicara singkat saja. Taisu mau bunuh diri atau aku yang turun tangan bukan main dinginnya nada suara Ciu Giyok Yen, bahkan sepasang matanya juga berapi-api menatap Hwe Oshio itu. Omi Tohut, si cu yang cari mati, jangan menyalahkan aku Hwe Oshio Tua usai berkata, Hwe Oshio Tua itu menyerang Ciu Giyok Yen dengan sengit. Dia menggunakan ilmu Pek Peo Usin Chiang, ilmu pukulan sakti seratus langkah, merupakan ilmu handal Siao Lim Pei. Ciu Giyok Yen segera berkelit sambil menyimpan seruling perak, lalu menggerakkan lengan kanannya balas menyerang, menggunakan ilmu pukulan Kou Cheng Chiang. Terdengar suara jeritan dan tampak Hwe Oshio Tua itu terpental dengan mulut menyemburkan darah segar, kemudian roboh tak bangun lagi. Mungkin nyawanya sudah melayang ke alam baka. Bukan main terkejutnya semua orang yang berada di tempat itu, karena mereka tidak melihat jelas bagaimana Kere Tso Giyok Yen turun tangan, tahu-tahu Hwe Oshio Tua itu sudah terpental. Begitu pula Ciu Tiong'en. Hatinya tergetar hebat. Kelihatannya malam ini sulit meloloskan diri. Kalau bukannya sudah ada persiapan, pasti tidak bisa meloloskan diri. Mendadak sepasang matanya menyorot bengis. Kemudian dia merentangkan sepasang lengannya sekaligus memutar badannya melesat pergi. Seketika para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe yang berada di situ juga cepat-cepat melarikan diri. Di saat bersamaan tampak meluncur ke atas cahaya yang mirip kembang api, amat terang menyilaukan mata. Begitu melihat cahaya itu si bongkok arak dan pengemis Tua T. Heng K segera berseru serentak. Celaka. Cepat mundur si bongkok arak dan T. Heng K mengajak Tso Giyok Yen dan lainnya meninggalkan pelataran itu. Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan di bawah gunung. Mereka tahu bahwa ada pesilat tinggi muncul membantu. Bersamaan itu terdengar suara ledakan dasyat, lalu tampak api membubung tinggi. Ternyata pelataran itu telah hancur, bahkan batu-batu besar pun berterbangan kemana-mana. Si bongkok arak dan lainnya menjadi panik. Justru mendadak tampak sosok bayangan hitam berkelebat. Mari ikut aku serunya ringan. Semua orang langsung mengikutinya tanpa ragu. Setelah melewati dua tikungan, terdengar lagi suara ledakan dasyat. Gunung Tongpek San menjulang tinggi. Di gunung tersebut terdapat sebuah lembah, yaitu Pek Yunkok, lembah awan putih. Bukan main indahnya panorama di lembah itu. Di dalam lembah awan putih, terdapat tiga rumah gubuk. Salah satu rumah gubuk itu tampak jendelanya terbuka sedikit. Terlihat pula seorang wanita berusia pertengahan berdiri di situ, sedang memandang ke arah rembulan dengan air mata. Berlinang-inang. Kemudian dia menghela nafas panjang dan bergumam. Ah-ah-ah-ah. Sudah lima belas tahun? Kapan dendam dalam hati akan sirna di saat bersamaan seorang gadis berpakaian hijau berjalan masuk kemudian berkata dengan suara ringan. Nyonya, malam ini amat dingin, lebih baik nyonya beristirahat saja wanita berusia pertengahan itu menoleh. Sebulan yang lalu mereka meninggalkan lembah ini, berjanji akan kembali malam ini, namun mengapa, sebelum usai wanita berusia pertengahan itu berkata, terdengar suara desiran di luar gubuk, lalu tampak tiga gadis berpakaian hijau berdiri di situ. Nyonya, kami kembali untuk melaporkan suatu informasi penting, kata mereka dengan suara rendah. Apakah perkumpulan Seng Yen Hwee mulai unjuk gigi gadis yang berusia paling muda menyahut? Lapor pada nyonya, perkumpulan Seng Yen Hwee memang sudah mulai beraksi. Tapi informasi yang paling penting, ialah si Bongkok Arak dan T.H.K. telah berhasil memujuk para ketua partai besar, berjanji di malam awal bulan 9 akan menyerbu markas pusat perkumpulan Seng Yen Hwee. Sedangkan Seng Yen Hwee. Sedangkan Seng Yen Hwee dalam beberapa bulan ini tidak pernah muncul di dunia persilatan. Perkumpulan Seng Yen Hwee berusaha mencarinya, tapi tiada hasilnya, sesungguhnya siapa wanita berusia 15 tahun lalu di puncak gunung Giyoklihong? Mendengar laporan gadis itu, wajah nyonya Seng Yen Hwee berubah menjadi muram. Penjahat Ciu itu berkepandaian amat tinggi, kita harus berangkat ke sana lebih awal katanya. Di bawah sinar rembulan tampak 5 sosok bayangan hitam melesat laksana kilat meninggalkan lembah awan putih. Kelima sosok bayangan hitam itu melesat menuju lembah pelenyap Sukma, markas pusat perkumpulan Seng Yen Hwee. Di tengah jalan mereka bertemu Tek Chang Sin K, pengemis sakti bertongkat hijau. Ternyata pengemis itu pun ingin ke lembah awan putih untuk melaporkan semua informasi yang diperolehnya, kebetulan bertemu di sini. Mereka berdua lalu berunding, setelah itu bersepakat membantu secara diam-diam, bahkan juga akan menyerbu secara mendadak dari belakang gunung. Ciyok Hu Jin berenam segera berangkat ke lembah pelenyap Sukma. Ketika hari mulai senja, mereka berenam tiba di lembah tersebut, kemudian bersembunyi di suatu tempat. Setelah hari mulai malam, barulah Tek Chang Sin K dan beberapa gadis berpakaian hijau bergerak melalui belakang gunung. Ketika hampir tiba di markas perkumpulan Seng Yen Hwee, mendadak terdengar suara bentakan. Siapa berani datang di markas perkumpulan Seng Yen Hwee tampak dua sosok bayangan meluncur turun dari atas benteng, bahkan sekaligus melancarkan pukulan. Bukan main dasyatnya pukulan itu. Tek Chang Sin K dan seorang gadis berpakaian hijau yang berada di paling depan, langsung menangkis dengan jurus Heng Tui Pak Tau, mendorong dengan tenaga ribuan kati, dan jurus Pak Chow Sui Chow A, membabat rumput mencari ular. Plak! Plak! Terdengar suara benturan, dan tampak masing-masing terpental ke belakang tiga langkah. Ternyata yang menjaga benteng di belakang gunung adalah Maupak Seng Eng, sepasang burung elang burun utara. Kepandaian mereka berdua amat tinggi, namun terpikat oleh kemewahan, maka mereka berdua bergabung dengan perkumpulan Seng Yen Hwee. E. Pertarungan mati-matian tak terlak lagi, antara Tek Chang Sin K dan gadis berpakaian hijau ingin mengejar, mendadak muncul Chiyok Hu Jin, yang langsung berseru. Cepat mundur Tek Chang Sin K dan gadis berpakaian hijau itu segera mundur. Di saat bersamaan tampak anak panah meluncur bagaikan hujan ke arah mereka. Chiyok Hu Jin bersiul panjang, sekaligus mengibaskan lengan bajunya untuk menangkis anak panah itu, lalu mencelat ke atas benteng. Seketika terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Tek Chang Sin K dan beberapa gadis berpakaian hijau segera mencelat ke atas. Dalam waktu sekejap para penjaga di situ telah habis dibinasakan. Justru di saat bersamaan terdengar suara ledakan dasyat dan tampak api membubung tinggi. Mari kita cepat pergi, jangan sampai penjahat itu lho bos kata Chiyok Hu Jin. Mereka berempat melesat ke arah suara ledakan itu. Ketika sampai di sebuah lembah, terlihat begitu banyak bayangan orang melesat keluar, seakan sedang melarikan diri. Tek Chang Sin K mengenali salah seorang dari mereka tidak lain adalah orang misterius yang memakai kain hitam penutup muka, ternyata ketua utama perkumpulan Seng Yen Hoi E. Tek Chang Sin K segera memberi isyarat kepada Chiyok Hu Jin, kemudian bersama wanita itu dia cepat-cepat bersembunyi. Mendadak terdengar suara seruan lantang. Cepat kembali. Jalan ini jalan buntu bersamaan itu tampak batu berterbangan ke arah Chiyok Tiong Tau dan para anggota perkumpulan Seng Yen Hoi E. Chiyok Tiong Tau sama sekali tidak menyangka bahwa di belakang gunung juga terdapat musuh tangguh. Sejak mendirikan perkumpulan Seng Yen Hoi E, dia belum pernah mengalami serangan gelap seperti malam itu. Semua cita-citanya menjadi kandas, sudah barang tentu membuat amarahnya memuncak. Siapa yang begitu tak tahu malu melakukan serangan gelap? Kalau kalian punya nyali cepat perlihatkan diri menyambut tiga pukulan kumentaknya Sengit. Dasar penjahat, ajal sudah tiba masih berani bermulut besar beberapa sosok bayangan melayang turun, ternyata adalah Chiyok Hu Jin bersama empat pelayannya berpakaian hijau. Sepasang matu Chiyok Tiong Tau bersinar aneh, kemudian tertawa terkekeh. Ternyata kau, tak kusangka kau masih hidup. Bagus, malam ini kau mengantar diri biar aku dapat membunuhmu Chiyok Tiong Tau langsung melancarkan serangan menggunakan ilmu pukulan Soan Hang Klang. Terdengar suara meneru-deru dan mengandung hawa panas. Chiyok Hu Jin mengerutkan kening dan cepat-cepat mengibaskan lengannya. Seketika meluncur tenaga yang amat dingin ke arah Chiyok Tiong Tau. Belam! Terdengar suara benturan dasyat, dan masing-masing terdorong ke belakang satu langkah. Kelihatannya Wee Kang mereka seimbang. Siobin Sanjin segera memberi isyarat kepada si penghek, kemudian mereka berlima turun tangan mengeroyok Chiyok Hu Jin. Akan tetapi mereka dihadang keempat pelayan Chiyok Hu Jin. Di saat bersamaan tampak sosok bayangan orang melayang ke tempat itu. Dasar tak tahu malu, cuma berani mengeroyok bentaknya. Orang itu ternyata Tek Chang Sin Ki, pengemis berusia lanjut itu langsung menyerang Siobin Sanjin. Terjadilah pertarungan yang mati-matian. Sementara Chiyok Giyok Ye In dan lainnya terus mengikuti bayangan hitam, tak seberapa lama mereka tiba di tempat pertarungan itu. Seketika Maktisi Bongkok Arak terbelalak, ternyata dia melihat Chiyok Hu Jin. Sedang bertarung dengan Chiyok Tiong Tau. Chiyok Hu Jin, kepala Chiyok Tiong Tau telah dijual kepada Xiaokun. Chiyok Hu Jin tidak boleh merebut jual beli itu serunya. Nyali Chiyok Tiong Tau semakin lama semakin chiyot, karena tidak menyangka kepandaian Chiyok Hu Jin begitu tinggi. Ketika melihat kemunculan si Bongkok Arak dan lainnya, dia semakin terkejut. Dia cepat-cepat melancarkan serangan bertuli-tuli, mendesak Chiyok Hu Jin, kemudian melesat ke arah si Bongkok Arak seraya membentak. Setan Arak, aku akan menghabisi nyawamu dulu Chiyok Tiong Tau langsung menyerang si Bongkok Arak dengan ilmu pukulan Soan Hang Chiang. Si Bongkok Arak tahu akan kelihayan pukulan itu, maka cepat-cepat berkelit. Di saat bersamaan tampak sosok bayangan melesat ke arah mereka, ternyata Chiyok Giyok Ye In. Tanpa banyak bicara lagi dia langsung menyerang Chiyok Tiong Tau. Maka terjadilah pertarungan hidup mati di antara mereka berdua. Begitu pula Xiaobin Sanjin dan Tek Chang Sin Kee. Mereka berdua juga bertarung mati-matian. Tek Chang Sin Kee mengeluarkan tah kau Chang Hoat, ilmu tongkat penggebuk anjing, yaitu ilmu tongkat andalan Kepang. Sementara empat gadis berpakaian hijau yang bertarung melawan si Penghek kelihatan mulai terdesak. Mendadak melayang turun beberapa orang, yaitu Heng Tian Cheng, Chiyo Ying Ying dan Ie Ling Ling. Mereka langsung membantu keempat gadis berpakaian hijau, sehingga pertarungan itu bertambah seru. Tak seberapa lama si Penghek binasa di tangan Heng Tian Cheng, Chon Ying Ying, Ie Ling Ling dan keempat gadis berpakaian hijau. Setelah si Penghek binasa, mereka mulai menyerang para anggota perkumpulan Seng Yen Hue lainnya. Hanya dalam waktu sekejap, para anggota perkumpulan Seng Yen Hue itu terbunuh semua. Chiu Tiong Tau yang sedang bertarung dengan Chiyo Giyo Ye In juga melihat kejadian itu, sehingga membuat nyalinya pecah seketika. Di saat bersamaan Chiyo Giyo Ye In pun menyerangnya dengan jurus Ginta Ye Uhon, seruling perak menaklukan harimau. Tampak cahaya berkelebat, dan mendadak terlihat sebuah benda bulat terpental, ternyata kepala Chiu Tiong Tau. Dia binasa tanpa sempat menjerit. Tubuhnya tanpa kepala roboh di tanah tak bergerak lagi. Sedangkan Xiao Bin Sanjin semakin lama semakin terdersak, akhirnya dia pun binasa di ujung tongkat tek Changsin Kee. Kini pertarungan telah usai. Sekonyong-konyong terdengar isak tangis yang memilukan. Semua orang menoleh ke sana, ternyata yang menangis adalah Chiyo Giyo Ye In. Si bongkok arak dan T.H.K. saling memandang, kemudian air mati mereka meleleh. Begitu pula Chiyo Giyo Ye In, dia pun menangis terisak-isak. Berselang beberapa saat, barulah si bongkok arak menghampiri Chiyo Hu Jin. Chiyo Hu Jin, kini Xiao Kun telah membunuh Chiu Tiong Tau. Majikan tua dan Chiyo Tau Ako pasti tersenyum di alam baka kemudian dia menoleh memandang Chiyo Giyo Ye In. Xiao Kun, cepat beri hormat pada ibu angkatmu Chiyo Giyo Ye In segera memandang ke arah Chiyo Hu Jin. Seketika matanya terbelalak, ternyata Chiyo Hu Jin adalah wanita anggun berpakaian mewah yang sering menyelamatkan dirinya. Chiyo Giyo Ye In segera mendekatinya, kemudian berlutut di hadapan Chiyo Hu Jin seraya berkata terisak-isak. Ibu, nak, tak disangka kita akan berkumpul kembali. Kau jangan berduka karena kau masih harus membangun istana dewa, ya, ibu bangunlah, nak Chiyo Giyo Ye In segera bangun, kemudian menatap Chiyo Hu Jin dengan matlah, tak berkedip. Chiyo Hu Jin tersenyum, tahu akan apa yang dipikirkan Chiyo Giyo Ye In. Nak, jangan bingung. Ibu adalah Pek Hoat Hu Jin. Belasan tahun yang lalu ibu diselamatkan Pek Hoat Hu Jin, maka ibu kadang-kadang menyamar sebagai dirinya, oh 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 mendadak Tek Chang Sin Ki berseru. Aku harus pergi menemui para ketua partai besar, memberitahukan pada mereka bahwa Markas Pusat Perkumpulan Seng Yen Hwee telah musnah. Aku pun harus pergi, karena ingin tahu bagaimana keadaan Markas Cabang Perkumpulan Seng Yen Hwee, sampai jumpa sambung Tee Heng Ki. Dia langsung melesat bersama Tek Chang Sin Ki. Setelah kedua pengemis tua itu pergi, yang lain segera mengumpulkan semua harta benda perkumpulan Seng Yen Hwee, guna membangun kembali istana dewa. Setengah tahun kemudian, istana dewa telah dibangun. Chiyok Hu Jin pun mengatur perkawinan Chiyok Giok Yen dengan Sehiong Yang, Ie Ling Ling dan Soa Chak. Namun tidak tanpa Heng Tian Cheng dan Chiyok Ying Ying, itu amat mencengangkan Chiyok Giok Yen. Heng Tian Cheng sudah tahu diri, dia pergi ke suatu tempat untuk hidup menyendiri di sana. Sedangkan Chiyok Ying Ying sudah masuk biara menjadi biarawati, kata si Bongko Arak. Mendengar itu Chiyok Giok Yen menghela nafas panjang. Chiyok Hu Jin menyelenggarakan pesta besar-besaram. Pesta itu dihadiri oleh para ketua partai besar dan kaum rimba persilatan, berjumlah hampir 500 orang, termasuk Tee Heng Ki dan Tek Chang Sin Ki. Chiyok Giok Yen cepat-cepat memberi hormat pada mereka. Tee Heng Ki mendekatinya, lalu berbisik. Xiao Kun, Bue E Hon Ting sudah bertemu Tong Wen Wen. Kedua gadis itu masuk biara menjadi biarawati. Mungkin. Mereka berdua tidak hadir, Chiyok Giok Yen menghela nafas panjang. Mendadak tampak sosok bayangan melesat ke dalam pesta bagaikan roh halus, kemudian berdiri di hadapan Chiyok Giok Yen. Begitu melihat orang tersebut, seketika Chiyok Giok Yen berseru tak tertahan. Kau, Bok Tiong Jin tidak salah, aku memang Bok Tiong Jin. Aku kemari menagih janjimu. Tentunya kau tidak lupakan wajah Chiyok Giok Yen berubah seketika. Dia menarik nafas panjang lalu berkata, aku memang tidak lupa, bagus. Kalau begitu, sekarang juga kau harus berikan padaku ketika Chiyok Giok Yen baru mau menyahut, muncul Chiyok Hu Jin mendekati mereka. Siapa kau tanyanya kepada Bok Tiong Jin? Dia adalah Bok Tiong Jin, sahut Chiyok Giok Yen. Chiyok Hu Jin tercengang. Orang dalam kuburan betul, Chiyok Hu Jin segera bertanya pada Bok Tiong Jin. Bok Tiong Jin, mau apa kau kemari menagih janji, Chiyok Hu Jin segera menatap Chiyok Giok Yen. Chiyok Giok Yen menggeleng gelengkan kepala, lalu menutur semua kejadian itu. Setelah mendengar penuturan itu, Chiyok Hu Jin malah tertawa. Aku tahu kau tidak bersungguh-sungguh ingin mengambil hatinya. Maksudmu tidak lain adalah menghendaki Chiyok Giok Yen memperistrimu. Ya, kan katanya kata Bok Tiong Jin. Wajah Bok Tiong Jin tidak memperlihatkan reaksi apapun. Beberapa saat kemudian dah manggut-manggut. Sebetulnya siapa kau tanya Chiyok Hu Jin. Bok Tiong Jin segera membalikan badannya, setelah itu memutar badannya lagi. Seketika Chiyok Giok Yen berseru tak tertahan. Butok Sian Seng tidak salah, aku adalah Butok Sian Seng mendadak. Dia mengusap wajahnya sendiri dan seketika muncul wajah yang amat cantik. Chiyok Giok Yen terbelalak. Kau, kau adalah Ho Siu Kou gadis itu tersenyum malu-malu, kemudian mengangguk. Betul ternyata Bok Tiong Jin atau Butok Sian Seng adalah Ho Siu Kou, gadis yang tinggal di dalam goa Toan Teng Teng. Oleh karena itu, atas persetujuan Chiyok Hu Jin, hari itu juga gadis tersebut menikah dengan Chiyok Giok Yen. Sudah barang tentu Chiyok Giok Yen mempunyai empat istri, dan keempat istrinya itu harus pula mempelajari kitab Im Yang Chin Khoi untuk melayaninya. Tamat.